Intro Kronologi kisah kontroversi Sahrini Dari masa lalu dibongkar ayah angkat sampai menikah dengan Reino Barrett Sahrini kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya disebar ke publik oleh seorang bule bernama Lawrence Yang mengaku adalah ayah angkatnya Sejak beberapa hari terakhir ini Lawrence seolah sedang membongkar tentang masa lalu Sahrini Hal ini berawal dari rasa sakit hati Lawrence karena merasa tak dianggap oleh Sahrini Bahkan tanpa alasan yang jelas Sahrini sempat marah kepada Lawrence dan meng-unfollow Instagramnya Terlepas dari situ cerita mengenai Sahrini ini cukup menarik perhatian banyak orang Pasalnya beberapa kisah masa lalu pelantun tembang Sesuatu ini pun nyaris terbongkar semua Nah seperti apa sih kronologi kisah Sahrini ini? Simak ulasannya disini Minta didoakan sebelum konser Pada tahun 2018 Sahrini bakal mengelar konser besar pertamanya Pada kesempatan itu juga Sahrini juga memperkenalkan kekasihnya kepada ayah angkatnya Yang tak lain adalah Lawrence Ia juga meminta Lawrence untuk mendoakan dirinya dan kekasih barunya Itu yang diketahui berinisial KC Good morning putriku I really pray Hope and wish That this is a turning point in your love life And whoever KC is I send him my congratulations Because he found the best of the best For always your puppy Papa I found someone He is good Please pray for me Hope this is the right plan I am so happy to know that My putri Like I always do I pray for you That he is the one You deserve it Be careful and remember If you are happy And it keeps you happy at all time 2. Adakan konser di tahun 2018 Masih di tahun 2018 Sahrini mengelar konser pertamanya pada tanggal 20 September 2018 Konser bertajuk 10 tahun Jambul Katulistiwa Journai of Sahrini Tersebut merupakan persembahan Sahrini selama 10 tahun terakhir Yang membuat konser tersebut semakin glamor Harga tiketnya pun tidak main-main Satu tiket dibanderol seharga 25 juta rupiah Dan ditambah dengan merchandise berupa berlian 3. Sahrini menangis Beberapa waktu lalu Lauren sempat mengunggah video Sahrini yang sedang menangis tersedut Dari penuturan putri kandungnya Lauren tanpa S Saat itu Sahrini menangis karena orang lain Dari penuturan Lauren saat itu Sahrini menangis karena dikecewakan oleh sahabat dari Lauren Yang kemudian adalah Hans Yang saat itu dipenjara karena kasus narkoba Selain itu Lauren juga mengungkapkan jika pria yang saat itu dekat dengan Sahrini di bulan Agustus 2018 Bukanlah Reino Barak melainkan orang lain 4. Bertemu dengan Reino Barak di London Pertama kali Sahrini kenal dengan Reino Barak Saat itu keduanya tanpa sengaja bertemu di London Dan kedua kalinya Sahrini bertemu Reino di Amerika Yang mana saat itu Reino masih menjalin hubungan dengan Luna Maya Awal bulan September kabar putusnya Reino Barak dan Luna Maya pun menyeruak ke permukaan Berselang beberapa hari setelah putus Reino kedapatan menonton konser Sahrini Yang digilar pada tanggal 20 September 2020 Reino bahkan membeli tiket syarga 25 juta rupiah tersebut dan duduk di kursi paling depan Dan pada konser inilah rasa ketertarikan dan kekaguman Reino Barak kepada Sahrini muncul Usai konser tersebut kabar kedekatan Sahrini dan Reino Barak pun kian santer dibicarakan 5. Mantan kekasih Sahrini di penjara Tepat di awal Januari 2019 Salah satu orang yang mengaku mantan kekasih dari Sahrini muncul ke permukaan Seorang pengusaha kaya bernama Hans ditangkap polisi karena narkoba Nah pria inilah yang diceritakan oleh Lauren putri kandung ayah Angkat Sahrini di Instagramnya Sahrini menangis karena pria bernama Hans ini karena sudah dikecewakan Dan dari penuturan Lauren Hans sendiri merupakan teman dari ayah Angkat Sahrini 6. Prosesi Lamaran Sahrini Reino Barak Tak banyak yang tahu mengenai kapan tepatnya prosesi lamaran Sahrini dan Reino Barak Dari rumor yang beredar Reino Barak sudah melamar Sahrini sejak bulan 12 di tahun 2018 Yang artinya berselang 3 bulan setelah mereka saling mengenal Fakta menarik Reino mengatakan jika ia mengenal Sahrini dari proses taruh Dimana mereka harus menunggu selama 40 hari untuk saling mengenal hingga akhirnya menikah 7. Menikah Tepat pada tanggal 27 Februari 2019 Reino Barak dan Sahrini melangsungkan pernikahan mereka Akad nikah pun digelar secara tertutup di Masjid Cami Jepang Baik Sahrini maupun Reino Barak memiliki alasan khusus kenapa mereka melangsungkan pernikahan secara privat Bahkan selama akad nikah berlangsung Sahrini dan Reino sama-sama Sama sekali tak membagikan momen hari bahagia mereka berdua Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dari pihak Sahrini dan Reino Barak Meski digelar di Jepang akad nikah Sahrini dan Reino Barak ini dilangsungkan secara adat Sunda Resepsi pernikahan Berselang beberapa bulan setelah akad nikah Sahrini dan Reino Barak menggelar acara resepsi pernikahan yang bertajuk Silaturahni Pada pernikahan tersebut juga dihadiri para selebritis Papanatas, Tanah Air Termasuk Luna Maya juga diundang namun beralangan hadir Putusnya Luna Maya dan Reino Barak Dan kini nama Sahrini pun kembali menjadi sorotan dan perhatian publik Apalagi sejak ayah angkatnya Lawrence membongkar Beberapa bukti berupa chat pribadi sampai foto-foto Sahrini Dari hasil tangkapan layar percakapan antara Lawrence dan Sahrini disitu memunculkan berbagai spekulasi Salah satu yang paling santar adalah Sahrini memang benar merebut Reino Barak dari Luna Maya Pada tanggal 8 Agustus 2018 Sahrini meminta doa kepada Lawrence untuk mendoakan kekasih barunya Di tanggal 1 September Sahrini ditemani sang kekasih berinisial KAC Di sisi lain Reino Barak menyatakan dalam sebuah program acara televisi Jika dirinya sudah mengari hubungan dengan Luna Maya pada pertengahan bulan Agustus 2018 Jika dilihat dari percakapan antara Sahrini dengan ayah angkat dan pernyataan Reino Barak Masih belum bisa dibuktikan jika Sahrini memang merebut Reino dari Luna Maya Pasalnya saat Reino putus dari Luna, Sahrini masih menjalin hubungan dengan pria berinisial KAC Namun menurut K-Lover sendiri gimana nih? Hingga saat ini tim kapan lagi berusaha menghubungi pihak Sahrini untuk klarifikasi dan verifikasi Sampai saat ini Sahrini belum memberikan komentar apapun mengenai klaim Lawrence Baik lewat statement resmi atau postingan di media sosial Kembali bongkar aib, ayah angkat Sahrini posting wanita beragenda kangen bobo bareng di besawat Sosok pria asal Belanda bernama Lawrence mendadak jadi perbincangan publik Berawal dari pengakuannya sebagai ayah angkat Sahrini sampai rumor kerekatan hubungan Mereka berdua pun muncul satu persatu Demi membuktikan bahwa pernyataannya itu benar Lawrence pun membongkar beberapa bukti kedekatannya dengan Sahrini Mulai dari foto liburan mereka berdua di Eropa Sampai isi percakapannya dengan pelantun tembang sesuatu itu Satu ungkap wanita beragenda Apa kabar netizen? Thanks for your like and subscribe My youtube channel Leo Haka Besok tunggu saya live on youtube Saya akan ceritakan Wanita beragenda itu hanya memanfaatkan saya Dan sampai dimana Saya wanita beragenda itu menginap Dengan laki-laki tua lain Tapi bukan saya Saya tidak crazy to her But she crazy to someone Wanita beragenda itu tidak sesuci Yang sebagian kecil fansnya katakan Senin 11 Mei 2020 Lawrence Mengugah sebuah postingan di instagramnya Disitu ia akan menceritakan sosok Seorang yang ia sebut sebagai wanita beragenda Disitu ia menjelaskan jika wanita tersebut Rupanya tak sebaik yang orang lihat Aku tak tergila-gila padanya Tapi dia gila untuk seseorang Wanita beragenda itu tidak sesuci Yang sebagian kecil fansnya katakan Tulis Lauren di instagramnya Beberapa waktu lalu Wanita beragenda kangen bubuk Tak berselang lama Selasa 12 Mei Lawrence kembali mengugah sebuah foto di instagramnya Di foto tersebut terlihat ada sepasang kaki Seperti kaki perempuan Wanita beragenda kangen bubuk Tulis Lauren di instagramnya Seperti yang terlihat di foto tersebut Diduga seorang wanita itu sedang merindukan Kekasihnya yang tak jauh dimana Saking lamanya tak bertemunya Bahkan sampai rindu tidur di pesawat Bersama pucat hatinya itu Hingga spekulasi mengenai foto itu pun Berhunculan Nah kalau menurut Kailover sendiri siapa nih Kira-kira sosok wanita beragenda Yang disebut oleh ayah angkat Sarini Hingga saat ini tim kapan lagi berusaha Menghubungi pihak Sarini Untuk klarifikasi dan verifikasi Sampai saat ini Sarini Belum memberikan komentar apapun Mengenai klaim Lawrence Baik lewat statement resmi Atau postingan di media sosial Dilansir dari kapanlagi.com Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton